Intro Oke sebelumnya balik lagi sama aku di Nyari Makan Dan aku sekarang udah ada di Bakso Rusuk Joss Cira Acaz Kenapa aku kesini? Karena selain sudah diliput dari beberapa media Dan juga katanya disitu tulisannya rekomendasi para artis Jadi disini ada tuh namanya Bakso Rusuk yang besar-besar Jadi aku langsung aja mau nyobain Bakso Rusuknya Oke yuk Oke semanganya ini dia bisa kalian tengok ini besar kali Ini yang aku pesan adalah Bakso Rusuk Super Ini harganya Rp220.000 Dari porsinya ini bisa untuk 4-6 orang Dan ini Rp220.000 kalian sudah dapat 2 kuah Yang pertama tuh kuah kumplit Satu lagi itu jabalai pedas Nah ini yang jabalai pedas Nah kata abang-abangnya atau bapak-bapaknya Jabalai pedasnya ini yang bakal disiram ke si bakso besar Nah ini memotong ini pakai pisau nih Dan ada satu lagi disini menunya Esteller Jakarta Harganya Rp15.000 Sebelum itu kita harus mencoba kuahnya ini Sebelum kita tuang kesini ya Coba kuah sebelum dicampur apa-apa Oke ini rasanya gurih Tapi tidak kencang jadi harus ditambah beberapa garam saus atau kecap Nah ini nih jabalai pedas Jarang dibelai pedas Ngeri nih Wah ini kuat kali nih sobat munyinya Begitu masuk lidah langsung ditampurnya lidah kalian ini Tanggoraan kalian pun udah gak bisa santai-santai ini Wah Ini pedasnya Jadi ini kuahnya ini aku tengok ya Ada cabai merahnya juga Potongan cabai merahnya gede-gede tuh Lihat tuh Dicampur sama beberapa daun bawang Ada seledri Yang macam-macam Ini mantap kali rasanya Nah ini langsung kita coba langsung kita siram Coba ya Taruh sini Waduh Waduh Ini harus menjauh aku nih sobat munyinya Nah Udah tertampung di bawah deh nih sobat munyinya Oke Udah kita potong disini Baru kita taruh kuahnya disitu Buser kali ya Jadi kalian kalau Kesini sobat munyinya Aku saran Kalau kalian memesan yang ini Itu harus minimal bawa 4 orang kawan lagi ya Kalau gak abis kalian ini Coba kita tes dagingnya ini tanpa kuah-kuahnya dulu ya Kalau enak dicotol gini Ini belum kutambahin apa-apa Belum kutambahin kuah-kuah Terasa daging sapinya tuh terasa kali kuat Ini gak bisa pakai sendok nih sobat munyinya Terus di kopek nih Satu kita taruh yang disitu Satu kita taruh di kuah kumpit Buser kali porsi nih sobat munyinya nih Jadi aku harus minta piring lagi nih sobat munyinya Karena potongan yang daging-daging karena besar gitu Dia tumpah-tumpah ke meja sayang kali rasanya Ini ada bagian yang paling ku suka lagi nih Bagian gajenya nih Udah dapet ya Jadi ternyata yang rusuknya ini Masih ada sisa-sisa dari daging yang menempel di tulangnya tuh Sama nih kalau kalian lihat tuh Bagian lemaknya tuh masih ada tertinggal gitu Oke Kita geserkan dulu Sekarang coba kita makan Wow ini kita tambahin sikit nih sambal-sambalnya nih Kita taruh sambal Saos sedikit Sama kejap Manis, gurih, pedas, bersampur Kita aduk-aduk dulu Jadi disini aku tengok Mie-nya itu ada dua ya Mie kuning sama bihun Nah kalau ya kayak tempat bakso Biasanya kalian bisa request lah Bisa mie kuningnya aja atau bihunnya aja Sekarang coba kita makan pakai si Mie-nya ini Yang bikin aman itu Rasa dagingnya itu mungkin karena tertutup sama bakso nya itu Tapi tidak bau Dia udah hilang Kayaknya dia direbus dulu agak lama nih Soalnya dagingnya tuh empuk gitu Oke sobat ngunya Ini aku penasaran kali sama estelernya ini Udah kayak manggil-manggil aku Ini aku tahan dulu nih Jadi ini estelernya ini harganya 15 ribu Dari tadi tuh kayak cobain lo Cobain lo Nah ini mau langsung aku tes Jadi disini estelernya ini ada alkukat Terus ada potongan daging kelapa ya Sama cincau Ini cincaunya ada yang gold Ini apa nih Ini puding kok enak kali Ini kalau yang puding yang warna kuning ini apa nih Oh jeli ya Enak kali jeli manggil sobat ngunya Oke sekarang kita aduk-aduk nih Wah jeli manggilnya enak kali sumpah gue Aku kalau misalnya nanti kesini dateng lagi Ini kan dekat rumahku nih Kalau kesini aku mesen jelinya banyakan nih Oh banyak Banyak rupanya sobat ngunya Coba kita jeli manggilnya ini ya Wah yang alek Nah ini nih yang aku suka nih Jadi estelernya itu Apa ya gue bilang ya Dia manis tapi tidak berle Atau berle Berlebihan Jadi masih bisa Untuk kawan-kawan yang tidak suka manis sekali Ini rasaku pas gitu ya Karena ada beberapa estelernya yang aku cobain Pada masa-masa zaman kekaisaran Romawi Itu manis sekali Memang enak Tapi kayak mana bilang ya Tidak bisa kalau udah habis itu kita gak pengen lagi gitu Nah ini Dia lebih menjaga Segar Lebih segar nih gitu Lebih Lebih rasa segar nih Yang diutamakan Daripada manisnya yang bikin Aus Dan yang bikin enak Ini yang kayak gini nih Estelernya kayak gini nih Yang enak nih Gak lebay Apa berle Kalau bahasa aku berle Berle bihan Ya ayo kawan-kawan ya Udah makan yang gurih-gurih Pada seberas Bertutup sama ini Abisnya bilang ya Kayak Kayak jumpa sama Kendall Jenner Kauan Enak Oh iya Aku mau kasih tau juga Jadi disini ada beberapa menu Selain bakso ruxus Josh-nya ini Bakso ruxus Ini ada bakso buaya Yang isinya keju Tadi aku udah liat tuh Bentuk gambarnya Udah betul-betul Kayak buaya itu ya Kayak buaya darat itu Terus ada Bakso lava Yang isinya tuh Macem-macem cabai Pokoknya macem-macem Bakso ada disini Jangan lupa Jadi kalian kalau Mau kesini tuh Di sekitar Cerata Jalan Penganten Ali Bakso ruxus Josh-ciracat Oke sambil Aku mau ngabisin ini Ya Gak akan dibagi-bagi Sama kalian nih Aku mau ngasih tau Kalian jangan kemana-mana Abis ini aku bakal Nyari makan lagi Tetap di Nyari makan Jangan kemana-mana Ya Oke Jangan kemana-mana Oke Sobat ngunya Setelah yang satu ini Kita akan nyobain Makanan yang bikin Isi mulut aku Juicy-juicy Dan asem Pedas loh Tetap di Nyari makan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax